Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube saya. Kali ini bersama saya ada mobil Renault, Renault Talisman. Mobil ini baru banget, dari 2017, jadi kita lihat aja. Jadi Renault Talisman ini pengganti Renault Laguna, penurus Renault Laguna. Pertama kali dia dikeluarin tahun 2015, dan sekarang dia jadi pemimpin pasar untuk sedan kelas menengah. Karena dia membayar laku dan mengalahkan Peugeot 508. Sekarang kita lihat dari tampilan depannya dulu. Kalau kita lihat dari depannya, sejujurnya ini juga oke banget ya. Walaupun dibombardir, dibanjiri chrome, sejujurnya saya bukan tipe orang yang suka chrome. Tapi kalau kita lihat tampilan dari Renault Talisman ini, dia lumayan oke gitu. Walaupun chrome nya ada di mana-mana di depan. Kita juga bisa lihat, ini logonya besar banget. Dan dibalik logo ini ada sensor kamera kecepatan untuk mendeteksi kecepatan mobil di depannya agar bisa rep otomatis gitu. Jadi dia untuk keselamatan gitu. Untuk lampunya sendiri, dia mudah memakai lampu LED ya. Lampu LED Pure Vision. Jadi ini lampu yang sama dipakai oleh Renault Kajar, juga oleh Renault Espace. Minibus Espace. Di bawahnya ada lampu kabut. Memang dari sisi penampilan ini, kalau kita tutup logonya tuh ini kayak bukan mobil Perancis sebetulnya. Jadi kayak mirip-mirip mobil Eropa Jerman dia. Dijualnya ini untuk mobil ini Renault memang lumayan sukses ya. Dia membuat mobil yang ganteng secara desain gitu. Secara desainnya oke banget kalau menurut saya. Dan ini pelaknya memakai 19 inci gitu. Jadi ini adalah pelak yang paling besar dan paling ya... Apa namanya? Paling sportif. Karena mobil yang saya pakai ini adalah tipe inisial pari gitu. Dia yang paling mewah. Seperti kita bisa lihat. Oh iya dia juga lihat disini ada... Fore control. Jadi maksudnya adalah... Ban belakangnya bisa berputar berlawan arah dengan ban yang di depan gitu. Jadi ketika bermaneuver dalam kota atau jalan yang sempit. Ketika ban depan belok ke kiri dia akan belok ke kanan hingga 3,7 derajat gitu. Jadi dia bisa berbelok ke kanan ke kiri sesuai dengan kecepatannya gitu. Tetapi batas kita kecepatannya hanya 80 km per jam. Ini lumayan oke banget dan ini... Fasilitas ini tersedia hanya di... Tipe yang paling mewah yaitu inisial pari. Seperti ini kita bisa lihat. Inisial pari. Ini adalah tipe yang paling mewah. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya dia udah otomatis ya. Jadi kita cuma gerakin kakinya kaki doang ke bawah. Dia terbuka sendiri. Untuk kapasitas bagasi dia bisa 600 liter gitu. Ini lumayan besar banget dan mengalahkan pesaingnya itu Pujol 508 ya hanya di bawah 600 liter gitu. Apalagi kalau misalnya jok tengahnya jok baris kedua dilipat itu bisa sampai 1000 literan lebih lah. Cuma ini sayang banget nih. Kalau kita nggak hati-hati nyimpan koper atau barang-barang ini bisa menyentuh speaker yang saya nggak ngerti kenapa nggak dilindungi sama sekali gitu. Untuk bagian belakangnya kita bisa lihat lampunya ini adalah lampu LED gitu. Dia memanjang sampai hingga logo gitu. Di sini ada kamera parkir di tengah-tengah logo. Agak menonjol sih. Agak unique juga, aneh juga sih. Talisman. Dari belakang juga dia nggak kalah. Cakep aja ya. Lumayan bagus banget. Dan ini tentu saja sensor parkir ada di mana-mana. Dua, tiga, empat, lima, enam. Belakang, depan juga enam, dua belas. Banyak banget sih. Oh iya dan ini yang unik juga adalah kita bisa lihat. Ini tidak ada penutup bensinnya. Jadi dia penutup bensinnya menempel di bodi gitu. Jadi kita buka, kita langsung masukin isi solar ke sini. Ini mesinnya mesin diesel. Ini unik banget. Bagus banget. Jadi itu secara bodi ya memang dia lebih bongsor ya. Dibanding Peugeot 508, dia hampir 5 meter gitu. Ketepatnya 4,8 meter panjangnya. Untuk itulah kenapa Untuk tipe yang termawah ini dilengkapi dengan Fork control steering belakang gitu. Jadi dia belakangnya bisa berputar 3,7 derajat Berlawanan dengan ban depan gitu. Ini unik banget. Emang sih pasitas ini bukan baru ya. Teknologi ini BMW seri 5 juga dia udah pakai gitu. Oh iya ini kita lihat tampilan plenal portnya. Ini keren banget ya. Tapi itu cuma variasi. Yang bener sih sebenarnya ada di bawah. Ini dia. Ini pipa kenal pot yang aslinya. Untuk variasi ini. Ini hanya didapatkan untuk tipe 2. Tipe. Tipe. Mobil ini ada. Ada 6 tipe ya. Untuk variasi saya kenal pot bohongan itu. Variasi itu hanya bisa didapatkan untuk tipe yang termewah saja. Aneh banget. Padahal hanya cuma variasi doang. Harusnya dia bisa. Dipasang di semua tipe. Termasuk yang paling standar gitu. Mobil ini sendiri dijual mulai dari 27 ribu euro gitu. Sedangkan yang paling mewah ini. Itu dia. Harganya hampir 40 ribu euro ini. Ini yang paling mahal. Tepatnya 39.800 sekian lah. Tipe yang paling lengkap. Dan yang paling mewah gitu. Kita bisa lihat dalamnya. Ini ada kulit ya. Pake kulit. Udah elektrik. Ini ada speaker Bose. Ini menggunakan speaker Bose 13 buah. Ini ada kulit. Ini ada aksen kayu. Kalau sepintas ini mirip dengan Note Megane yang baru ya. Dia tampilannya juga sama. Dan memang. Note Megane. Note Espace itu. Dengan mobil Lenoir Talisman ini. Renault Talisman ini ada satu platform gitu. Jadi memang agak mirip-mirip gitu. Transmisinya. Dengan double coupling dia. Otomatik yang saya pakai ini. Dalamnya ada. USB. Memory card. Colakan 12V. Menyimpan minuman. Di sini juga bisa. Kita bisa nyimpan minuman. Dalam dua botol kecil. Lumayan sih. Untuk. Apa namanya. Tempat meneru barangnya. Ini juga. Cuma ini kayaknya nggak cukup. Untuk minuman ya. Cukup barang-barang kecil aja. Ini ada sensor. Sensor untuk kamera. Untuk batas kecepatan. Kan penting banget di sini. Untuk mengetahui batas kecepatan. Jadi dia bisa membaca. Pano atau pelang batas kecepatan. Langsung ditransfer ke speedometer gitu. Jadi kita bisa tahu. Kita melalui jalur atau jalan. Dengan kecepatan maksimal berapa gitu. Keren banget. Yang lebih jaman sekarang ya. Udah canggih banget banyak sensornya. Dan ini adalah lampu ambiance ya. Jadi ini bisa diatur. Bisa berwarna hijau. Merah. Sporty. Kayak gitu lah. Ini layarnya. Layarnya 8,7 inci. Ini karena posisinya vertikal. Mengingatkan saya sedikit ke Tesla sebetulnya. Cuma dia lebih kecil kan gitu. Ini juga di Renault Megane yang baru. Dan Renault Espace. Dia menggunakan layar yang sama gitu. Kita bisa lihat di sini settingannya banyak. Bahkan kita bisa mengatur. Oh iya. Tipe yang paling mewah ini juga dilengkapi dengan. Showbreaker yang bisa diatur kekerasannya gitu. Jadi ada dua fitur yang kunci di. Tipe paling mewah ini. Satu adalah yang. Fore control gitu. Yang kita. Yang ban belakang bisa berputar. 3,7 derajat gitu. Ke kanan ke kiri. Sesuai dengan ban depan. Dan kedua adalah. Untuk mengatur kekerasan dari. Showbreaker gitu. Seperti itu. Ini. Sport. Comfort. Perso. Neutral. Eco. Dan ini. Diikuti juga oleh. Perbedaan. Nyala lampu ambiance gitu. Dari mulai. Dashboard. Ini. Dan. Lampu di sini. Ini. Sayangnya. Ini masih. Plastik banget. Yang ini. Dari sini sampai sini. Ini masih plastik banget ya. Dan juga masih plastik. Ini juga plastik. Untuk lampu remnya. Rem parkirnya. Ini udah elektrik. Tapi di sini sih. Udah agak lembut gak. Ini juga ada aksen kayu ya. Menyambung dari. Door trimnya. Ini udah lembut. Udah lumayan sih. Jadi ya itu. Ini sih ya. Oke. Secara umum. Mobil ini memang lumayan mewah lah. Dari sisi tampilan bodi juga. Makanya dia lumayan laku ya. Sekarang dia. Jadi pemimpin untuk. Sedan. Menengah gitu. Di Perancis gitu. Mengalahkan Peugeot 508 gitu. Sekarang kita lihat. Baris kedua. Ini juga udah kulit ya. Udah isoflex juga. Kita coba. Ini yang di sebelahkan ada kisi-kisi AC. Juga sama dengan Megane juga. Ada USB. Colokan USB. Colokan 12V juga. Ini. Sudah bahan lembut ya. Specker. Bose. Batas. Bawah. Cuman ini. Kekurangannya dia. Ada pocket di sini. Ketika ditutup. Kita agak susah untuk akses gitu. Ini yang satu kekurangannya juga. Ada initial Paris di sini. Logonya. Dan di atas ada lampu LED gitu. Kecil. Empat. Belakang dua. Di depan dua. Ya kalau. Kalau posisi duduknya ya. Apalagi untuk saya. Ukuran orang Asia. Ini lumayan luas gitu. Lumayan luas banget. Mungkin kalau orang-orang. Apa namanya sini. Ini agak sedikit bentuk. Tapi udah cukup oke. Sebetulnya sih gitu. Sedangkan untuk. Kakinya. Ada cukup ruang banget ya. Ini bagus banget. Jadi secara. Umum. Di sini emang. Belakang juga nyaman banget sih. Gak terlalu sempit gitu. Jadi kita ngerasa. Lumayan ada. Space gitu di dalamnya. Muzik. 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 Coba aja. Jadi saya sudah coba di Belato ya. Coba saya gak sempet pasang kamera lupa. Kita coba aja di dalam kotak. Sekaligus. Cobain manuvernya. Di jalan-jalan sempit seperti apa. Cukup nyaman sih. Suspensinya juga. Cuman ya. Dieselnya masih sedikit keren-keren. Dan kayaknya superkernya juga. Agak sedikit. Gak bunyi ya. Kalau misalnya melewati. Polisi tidur gitu. Hobie ini tuh ya. Terutama kalau kita masuk gitu ya. Perhatiannya akan terfokus pada. Layarnya gitu ya. Ini udah mencolok banget gitu. Ya apa namanya. Lumayan secara vertikal. Dan berkurang lumayan besar gitu. 8,7 inci. Sedangkan Peugeot 508 tuh. Ada pesaing tepatnya. Hanya layarnya kecil gitu. Dan dia posisinya adalah horizontal gitu. Horizontal gitu. Horizontal gitu. Jadi agak. Agak. Klasik lah. Agak kebanyakan. Kayak gitu kan. Layarnya. Ini dia agak sedikit. Agak sedikit. Unik dan. Futuristik ya. Dalam kota. Dia enak sih. Walaupun dia besar. Saya gak merasa. Apa namanya. Buah mobil yang besar gitu ya. Walaupun dia hampir 5 meter. Barusan juga saya. Belok di punderan. Memang kerasa banget. Bahwa dia praktis banget gitu. Karena ban belakangnya kan. Dia bisa belok sedikit. Hampir 3,7 derajat gitu. Masimum. Setuju aja ya. Dari. Renault Laguna. Modelnya menurut saya biasa saja. Renault Laguna tuh. Sudah 3 seri yang dikeluarkan. Dan dulu memang. Lumayan laku. Cuman. Nama Laguna itu disini. Kurang image nya. Banyak masalah gitu. Renault Laguna itu dulu itu. Makanya mungkin Renault mengganti namanya sekarang. Dengan Renault Talisman gitu. Mungkin untuk. Apa namanya. Memberikan image baru gitu. Untuk model sedan Berlin gitu. Sedan. Sorry. Sedan menengah gitu. 5 pintu. Ya memang. Tadi juga saya coba di tol. Mesinnya. Gak terlalu kencang ya. Tapi dia. Hemat banget gitu. Untuk itulah. Kenapa. Mungkin gara-gara hemat itulah. Karena saat itu. Mobil ini tuh. Kapasitas tangki nya. Hanya 51. Kalau soal. 51 liter. Itu cukup lumayan kecil sebetulnya. Untuk mobil. Untuk mobil. Untuk mobil se. Besar ini gitu. Misalnya. Sedan menengah seperti ini. Tangki 51 liter tuh. Sebesar. Hampir sama. Dengan tanki. Mobil city car gitu. Kayak. Apa. Renault Clio gitu. Mobil saya juga. Nissan Micra. Hampir segitu. Kapasitas tanki nya. Dan ini. Kapasitas. Sama. Kapasitas tanki nya gitu. Kepasitas tanki nya. Jadi ya. Kalau mobilnya jarak jauh. Siap-siap aja. Ke pembensin. Isi ulang. Terus bensin. Atau enggak. Diesel nya. Gas solar nya. Jadi banyak orang bilang. Juga di forum-forum. Saya baca. Renault kali ini. Untuk. Model ini. Dia cukup lumayan rahasi lah ya. Dengan modelnya yang. Cakep banget gitu. Kayaknya. Model banget gitu. Dari sisi desain body gitu. Lampu depan. Grill yang besar gitu. Walaupun apa. Chrome nya banyak. Walaupun banyak chrome. Seperti saya bilang tadi. Saya enggak gitu fans chrome gitu. Tapi ketika melihat. Mobil ini dari depan ya. Oke banget gitu. Walaupun chrome dimana-mana. Bagus banget sih bentuknya. Jujur aja saya suka dengan. Desain mobil ini gitu. Waktu pertama keluar juga 2 tahun lalu. Wah. Keren banget. Dan akhirnya. Beruntung saya bisa mendapatkan kesempatan hari ini. Untuk mencoba. Mobil Renault Talisman ini gitu. Jadi ya itu saja. Review tentang. Mobil Renault Talisman tahun 2017. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dengan. Mobil-mobil yang lain. Tentu saja mobil setir kiri. Sampai ketemu lagi. Dah.